NSHBA Season 346, Pemilik Akun Akan Kembali Tindakan Longchen mengejutkan banyak orang, tetapi Qin Feng dan Qi Yu tampak tenang, mereka sudah terbiasa. Pada saat ini, tubuh mereka meraung dan kekuatan Qi dan darah meningkat secara ekstrim. Mereka tahu bahwa kali ini adalah malapetaka yang sebenarnya, dan sebelumnya hanya mengurus orang lain. Ledakan Perampokan surgawi bergetar, dan nafas petir kuno itu tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap mata melonjak ke tahap akhir Raja Abadi. Membunuh Qin Feng dan Qi Yu berhenti minum pada saat yang sama, menginjak kekosongan, dan mengambil inisiatif untuk bergegas ke langit untuk membunuh mayat guntur kuno yang jatuh dari langit. Bum-bum-bum Kedua prajurit dewa itu gemetar, pergi ke hulu, semangat juang mereka melambung ke langit, menghadapi semburan mayat kuno yang tak ada habisnya. Mereka tidak takut dan menunjukkan keberanian yang menggerakkan banyak orang. Sungguh semangat juang yang kuat, mereka semua adalah pejuang sejati. Di belakang Bai Zhantang, ada puluhan pria kuat. Mereka semua adalah penguasa kuil perang. Demikian pula, mereka juga prajurit yang berpengalaman, tetapi ketika mereka melihat Qin Feng dan Qi Yu, mereka berani melawannya. Ya Tuhan, keberanian seperti ini, bahkan mereka merasa kagum. Perampokan surgawi, itu adalah kehendak Tuhan, tidak ada orang yang ingin menentangnya dapat menentangnya, semacam penindasan di lubuk jiwa, apalagi siapapun dapat menolak. Orang normal kagum pada tau surga, dan tidak ada yang berani melakukannya, tetapi Qin Feng berbeda dari Qi Yu. Mereka terbiasa bertarung dengan Long Chen di alam fana, yang tidak melawan Tian Wei. Bai Shishi melihat mereka berdua pergi ke hulu, dan mereka bergegas keluar. Mereka bertiga tersapu oleh semburan guntur yang tak ada habisnya dan membunuh mayat guntur kuno dengan seluruh kekuatan mereka. Banyak dari mayat kuno guntur ini bergegas ke Long Chen, tetapi sebelum mereka mendekati Long Chen, mereka ditelan oleh naga guntur yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Saat ini, beberapa murid yang dilindungi di area inti terbangun dan berteriak kesakitan. Pada rantai guntur di belakang mereka, ada Rune, yang secara paksa disuntikkan ke tubuh mereka, dan rasa sakit yang hebat membangunkan mereka dari koma. Naga guntur melahap mayat guntur kuno itu dan mentransfer sebagian kekuatan mereka kepada mereka. Untuk sesaat, kulit mereka terkoyak, dan pembulu darah biru di dahi mereka pecah. Rasa sakit membuat mereka hampir gila. Kakak Long Chen, aku tidak tahan lagi, biarkan aku pergi, aku akan mati. Seorang murid berteriak kesakitan. Saat ini, dia merasa sedang menderita hukuman yang paling kejam. Tubuh dan jiwanya akan tercabik-cabik. Setiap orang dibangunkan oleh rasa sakit yang hebat, berteriak putus asa, seperti orang gila, tetapi mereka semua diikat dengan rantai dan tidak dapat membebaskan diri. Jangan khawatir, kalian tidak akan mati, paling-paling. Kalian akan gila. Long Chen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Ah! Saat naga guntur terus menyuntikkan kekuatan mayat kuno guntur ke dalam tubuh semua orang, mereka merasa seperti berada di api penyucian, jenis rasa sakit yang tidak pernah mereka bayangkan. Bos, aku tidak bermain lagi, biarkan aku pergi. Bai Xiaolei berteriak kesakitan dan menangis. Dia merasa jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan mati. Namun, Long Chen menutup telinga terhadap teriakan semua orang, diam-diam menonton di atas kehampaan. Ibu Bai Xiaolei memiliki ekspresi tak tertahankan di matanya. Saat ini, kulit Bai Xiaolei terbuka dan matanya melotot. Jelas, dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Ibu Bai Shishi mengulurkan tangan dan memegang tangannya, menghibur, kakak, jangan khawatir, Long Chen tidak akan menyakiti Xiaolei. Jika Anda ingin berubah menjadi kupu-kupu, Anda harus mengalami perjuangan yang menyakitkan di dalam kepompong. Proses. Aku tahu. Tapi, aku masih tidak bisa menahan rasa sakit hati. Ibu Bai Xiaolei tersedak, mengatakan bahwa semua orang memahami kebenaran, tetapi tidak ada orang lain yang dapat memahami perasaan itu. Bai Zantang juga mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Meskipun dia sering mengalahkan Bai Xiaolei sebelumnya, dia selalu memulai dengan rasa ukuran. Melihat Bai Xiaolei seperti ini sekarang, hatinya dipelintir seperti pisau. Bai Xiaolei pingsan beberapa kali berturut-turut. Dia baru saja pingsan dan bangun lagi. Hal yang sama berlaku untuk yang lain, tetapi tidak peduli seberapa banyak mereka menangis, Long Chen mengabaikan mereka. Di atas kekosongan, Bai Shishi masih bisa bertahan, tapi Qin Feng dan Qiyu sudah berlumuran darah, dan luka di tubuh mereka tidak tahu berapa banyak. Mayat kuno almarhum Raja Abadi ini memiliki pengalaman bertarung yang kuat, dan mereka tidak setua sebelumnya. Mayat kuno berbeda, mereka semua adalah tuan. Namun, keduanya tidak pernah mundur, dan mereka semua menggunakan taktik cedera demi cedera. Bahkan orang-orang kuat di Temple of War ketakutan dengan gaya bertarung mereka yang berani dan sengit. Saya mendengar bahwa ada lebih dari 10 ribu orang di legion darah naga di bawah Din Long Chen, dan keduanya hanyalah prajurit yang paling umum. Sangat sulit membayangkan legion seperti apa yang akan mereka bentuk jika mereka semua dipanggil oleh Din Long Chen. Orang kuat dari Temple of War hanya bisa mendesah. Penampilan Qin Feng dan Qiyu mengejutkan semua orang. Keduanya terlalu kuat, mereka terlalu kuat, bakat dan bakat mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka tidak masuk akal. Seolah-olah mereka dilahirkan untuk bertarung, dan setiap trik yang mereka lakukan sempurna. Mereka telah dipaksa ke tempat yang mematikan berkali-kali, tetapi mereka selalu dapat menggunakan berbagai metode untuk menyelamatkan bahaya dan membiarkan orang lain melakukannya untuk mereka. Satu demi satu, saya merasa seperti hati saya ada di tenggorokan saya. Ledakan Tiba-tiba kekosongan itu pecah berkeping-keping, dan sebuah rantai melilit pinggang Qiyu dan menariknya kembali. Pada saat ini, seluruh tubuh Qiyu berlumuran darah, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, Bos, aku masih bisa bertarung. Tidak perlu, simpan sedikit kekuatan, arahkan kekuatan guntur untuk memelihara daging, berhati-hatilah. Kata Longchen. Setelah beberapa saat, Longchen juga menarikin Feng kembali, dan meminta mereka untuk mempertahankan sejumlah kekuatan, sehingga jiwa mereka akan terjaga, dan ketika mereka bangun, mereka akan menggunakan kekuatan guntur untuk meredam tubuh mereka, yang mana pasti akan jauh lebih baik daripada dipaksakan. Seluruh tubuh Baishishi bersinar dengan cahaya kemasan gelombang pedang Kim Mengaom, dia tidak tahu berapa banyak guntur mayat kuno yang telah dia bunuh. Pada saat ini, ketakutannya terhadap nafas hantu berangsur-angsur menghilang, dan dia dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Titik. Tapi ada terlalu banyak mayat kuno, dan kekuatan emasnya dengan cepat dikonsumsi. Saat ini, kurang dari 30%, tapi dia masih mengatupkan giginya dan membunuh dengan panik. Dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan langka baginya, dan dia ingin sepenuhnya menghapus rasa takutnya terhadap hantu. Om. Tiba-tiba, awan yang mengaom di atas sembilan langit meraung, melonjak dengan cepat, seolah ditarik oleh semacam kekuatan. Ledakan. Tiba-tiba, mayat kuno yang mengepung Baishishi hancur berkeping-keping. Longchen kaget, dan firasat buruk muncul di hatinya. Leilinger, telan gunturnya. Naga guntur yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dan melahap rune guntur yang hancur. Ternyata setelah rune guntur ini hancur, mereka terbang ke langit. Naga guntur hanya punya waktu untuk menelan setengahnya, dan rune guntur itu telah terbang ke awan perampokan, dan awan perampokan itu bergetar dan menyusut dengan cepat. Ratusan ribu mil awan perampokan akhirnya menyusut menjadi bentuk manusia, dan kemudian wajah orang itu mulai berangsur-angsur menjadi jelas. Itu dia. Ketika orang itu muncul, Longchen dan Bai Shishi berseru pada saat yang sama, dan orang itu memegang pedang panjang, yang persis sama dengan yang ada di tangan Bai Shishi. Bab 3452, mengirimi Anda kesempatan. Mayat kuno ini adalah orang yang mencuri pedang panjang oleh Longchen di kapal hantu. Begitu dia muncul, dia menyedot semua kekuatan perampokan, dan orang-orang berdiri dalam kehampaan, tetapi mereka memiliki aura penghinaan dan penghinaan terhadap dunia. Pada saat ini, dia tampak hidup, dan Longchen menyadari bahwa dia adalah seorang pembudidaya pedang yang menakutkan saat ini, dan dia ditiru oleh Tiandao. Keberadaan tingkat raja dunia setengah langkah. Seru ibu Bai Shishi. Kekuatan aslinya mungkin lebih menakutkan daripada Rilem King pada umumnya. Bai Zhantang juga memiliki ekspresi yang bermartabat di wajahnya. Dia mengepalkan pedang panjang di tangannya dan melangkah keluar dari penghalang. Ini adalah makhluk yang sangat menakutkan. Dia takut akan kecelakaan Bai Shishi dan siap menyelamatkannya kapan saja. Ibu Bai Shishi, ibu Bai Xiaole, dan semua pembangkit tenaga listrik di kuil perang semuanya sudah siap, tidak berani ceroboh. Om. Pedang panjang di tangan Bai Shishi bergetar, dan semangat juangnya meningkat. Bahkan di hadapan pembangkit tenaga hantu yang menakutkan ini, dia tidak lagi memiliki rasa takut, dan dia telah menyingkirkan rasa takut akan hantu. Panggilan. Longchen berdiri di depan Bai Shishi, Bai Shishi berkata, ini adalah malapetaka saya, saya ingin bertengkar dengannya. Jika kamu berada di masa jayamu, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi sekarang kekuatan tempurmu kurang dari 30%, dan kamu akan menderita kerugian besar jika bertarung dengannya. Jika Anda tidak melewati malapetaka dengan semua orang, dengan kekuatan Anda, Anda dapat dengan mudah melewati malapetaka itu. Serahkan level terakhir ini kepadaku, simpan kekuatanmu dan serap esensi guntur terakhir. Kata Longchen. Kekuatan Bai Shishi tidak diragukan lagi, tetapi menghadapi Master Kendo yang menakutkan ini saat ini, dengan situasi Bai Shishi saat ini, dia akan menderita kerugian besar. Nyatanya, Longchen juga diam-diam ketakutan dan hampir bermain terlalu besar. Jika bukan karena penglihatannya yang buruk, yang membuat Thunder Dragon menyerap banyak guntur rune, orang di depannya ini mungkin mencapai alam semesta. Benar-benar bisa lepas kendali. Melihat apa yang dikatakan Longchen, Bai Shishi menganggup dan tidak melanjutkan pertarungan dengan Longchen. Longchen benar, dia menggunakan terlalu banyak sebelumnya. Jika dia dikalahkan di tangan pembangkit tenaga listrik ini, kepercayaan dirinya baru saja pulih, akan ada pukulan tertentu, yang akan melebihi keuntungannya. Longchen memandangi pembangkit tenaga hantu, dan pembangkit tenaga hantu juga memandang Longchen. Yang mengejutkan Longchen adalah titik cahaya muncul di mata pembangkit tenaga hantu, dan tiba-tiba pembangkit tenaga hantu itu memandang Longchen. Orang kuat itu berkata, Kamu mencuri pedangku. Ketika pembangkit tenaga listrik Ghost Dao membuka mulutnya, semua orang termasuk Longchen terkejut. Bagaimana situasinya? Bagaimana makhluk yang disimulasikan oleh Dao of Heaven bisa bijaksana dan bisa berbicara? Itu bukan mencuri, itu perampokan yang jujur. Longchen tersenyum sedikit, di permukaan itu sangat santai, tetapi tangannya yang besar dengan kuat menggenggam gagangnya. Orang tua itu berkata tanpa ekspresi, Bagus sekali. Di mana bagusnya? Longchen sedikit terkejut, karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pembangkit tenaga hantu ini tampaknya tidak marah, tetapi agak lega. Terima kasih telah membantu saya menemukan pemilik yang cocok untuk itu, kata lelaki tua itu. Longchen dan Bai Shishi terkejut, hasil ini tidak terduga. Bagaimana kamu menemukanku? Pria kuat itu berkata kepada Longchen, tetapi tidak seperti kata-kata sebelumnya, dia ternyata menggunakan transmisi jiwa. Kali ini Longchen benar-benar terkejut. Di kapal hantu, Longchen juga berbicara dengan jiwanya. Setelah berbicara, Longchen juga menceritakan semua yang dia lihat di kapal hantu. Kaisar hantu, kamu benar-benar yin. Anda membunuh kami saat itu. Setelah ratusan juta tahun, Anda mulai menggunakan mayat kami untuk memperjuangkan Anda dan membantai keluarga kami. Pria kuat itu mendengus dingin. Dao, dengan kebencian tak berujung dalam suaranya. Siapa kaisar hantu itu? Longchen buru-buru bertanya. Kamu akan tahu nanti, jika Anda tidak mencarinya, dia akan mencari Anda. Anda menaiki kapal hantunya, mencemari sebab dan akibatnya, dan menanamkan tandanya. Anda adalah mangsanya, dan saat Anda cukup dewasa, dia akan mendatangi Anda. Itu manusiawi. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tentu saja untuk mengambil nyawamu dan mengambil kembali jejaknya. Jejak kaisar hantu adalah parasit pada Anda, memelihara setan batin Anda. Setan batin Anda adalah targetnya. Ketika iblis batin Anda cukup kuat, dia akan datang untuk mengambilnya. Itu manusiawi. Pergi ke ibunya, kaisar hantu. Apakah menurutmu Lao Su adalah babi? Lao Su akan membunuhnya suatu hari nanti. Longchen sangat marah. Kaisar hantu adalah penguasa alam hantu. Dalam Perang Sembilan Surga, dia membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya di luar imajinasi Anda. Namun, di dalam dirimu, aku merasakan aura yang berbeda dari semua makhluk hidup. Anda adalah anomali. Itu saja, hantu terakhir saya sebenarnya ditangkap oleh Tiandao, jadi mari beri Anda kesempatan. Petik 2. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan, dan tubuh lelaki tua itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi delapan pedang emas, membungkus Bai Shishi. Longchen tidak menghentikannya. Dia merasa bahwa orang kuat ini seharusnya menjadi manusia yang hebat selama hidupnya, dan dia tidak akan jahat kepada mereka. Om. Delapan pedang panjang emas perlahan bergabung ke dalam tubuh Bai Shishi. Bai Shishi tiba-tiba menyemburkan setegup darah. Longchen terkejut. Satu tangan buru-buru meletakkan tangan di dahi Bai Shishi. Memaksa, memancar keluar. Ternyata delapan pedang panjang emas itu adalah delapan jenis rune. Rune berisi pesan yang tak ada habisnya. Mereka bergabung dengan Bai Shishi dan menghabiskan kekuatan jiwanya dalam sekejap. Longchen buru-buru menggunakan jiwanya sendiri. Kekuatan untuk membantunya mencerna. Kekuatan jiwa Bai Shishi gelombang awalnya sangat kuat, tetapi saya tidak berharap untuk menyerap rune, dan itu habis dalam sekejap, dan kekuatan jiwa Longchen perlahan mengalir, membantu Bai Shishi mencerna rune itu. Longchen merasa bahwa sejumlah besar informasi mengalir ke dalam jiwa Bai Shishi. Meskipun dia tidak tahu apa informasinya, Longchen menduga bahwa ini mungkin yang dipelajari orang kuat ini sepanjang hidupnya. Kekuatan jiwa seperti laut Longchen telah dikonsumsi hampir setengahnya sebelum membantu Bai Shishi mencerna rune ini sepenuhnya. Pada saat ini, awan perampokan telah benar-benar menghilang, dan iblis yang mengaum di kejauhan mulai menyerang lagi. Longchen mengabaikan mereka dan membawa semua orang kembali ke akademi. Kecuali Longchen, semua orang mengalami koma. Karena setelah pemilik pedang emas itu hancur, selain delapan rune pedang emas, ada juga kekuatan guntur yang sangat besar, jadi Lei Linger secara alami tidak akan menyia-nyiakannya. Serap semua energi itu dan suntikan sebagian darinya ke dalam tubuh murid-murid ini. Ini adalah esensi guntur terakhir, dan itu juga merupakan bagian yang paling kuat. Kulit setiap orang rusak, dan tubuh mereka hampir hancur. Menurut instruksi Longchen, Lei Linger menyuntikkan kekuatan guntur, yang hampir mencapai batas tertinggi semua orang. Jika mereka menyuntikkan sedikit lagi, mereka akan benar-benar mati. Kembali ke akademi, setan tak berujung bergegas lagi. Longchen memandangi iblis-iblis yang dengan gila-gilaan menggigit pesona itu, dengan senyum jahat di wajahnya. Tunggu saja untuk dilatih. Bab 3453, Keberadaan yang lebih menakutkan daripada Kaisar Hantu. Kaisar Hantu, kenapa kau bertanya padanya? Penyapu tua itu meletakkan sapu di tangannya dan menatap Longchen. Longchen tidak menyembunyikannya, dan langsung memberitahu lelaki tua itu apa yang terjadi di cabang ketujuh bencana, dan juga memberitahu kapal hantu itu bersama-sama. Orang tua itu merenung sejenak dan berkata, Kaisar Hantu adalah penguasa alam hantu, yang mengendalikan semua makhluk di alam hantu, dan juga eksistensi terkuat di alam hantu. Asal-usul Kaisar Hantu adalah sebuah misteri. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah makhluk di era kekacauan. Dia secara bertahap berkultivasi dan akhirnya menjadi penguasa hantu. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah produk dari kebencian yang kental dari semua makhluk hidup setelah kematian ratusan juta tahun. Petik 2. Longchen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang keberadaan yang begitu menakutkan, spesies di era kekacauan. Kekal. Mengapa keberadaan yang menakutkan seperti itu memberi tanda pada saya? Longchen berkata dengan heran. Karena dia menghadapi keberadaan yang lebih menakutkan dan melawannya, menghancurkan dewa daging dan memotong roh primordial. Bahkan keberadaan keabadian dan keabadian pun rusak parah. Untuk mengolah tubuhnya dengan cepat, bawahannya diam-diam akan menemukan beberapa jenius yang kuat dan menanamkan jejak kaisar hantu pada mereka. Ketika para jenius ini tumbuh ke tingkat tertentu dan ditelan oleh iblis batin mereka, mereka akan menjadi boneka kaisar hantu dan akhirnya kembali ke dunia hantu untuk menjadi bagian dari tubuh kaisar hantu. Perbedaan dari yang lain adalah yang lain ditanam, dan Anda adalah jejak kaisar hantu yang telah dipadatkan dengan sebab dan akibat. Jawab orang tua itu. Dihancurkan oleh keberadaan yang lebih menakutkan dan memotong roh primordial. Jantung Longchen berdetak kencang, keberadaan apa yang bisa mengalahkan penguasa hantu? Kamu sangat pintar, kamu seharusnya bisa menebak. Pria tua itu tersenyum tipis. Longchen tiba-tiba merasa nafasnya berhenti sejenak, dan berkata dengan ekspresi ngeri, mungkinkah? Sebab dan akibat terkadang sangat misterius, dan tidak ada yang tahu. Meskipun kaisar hantu dikenal abadi, itu tidak mutlak. Saat itu, jika penguasa sembilan bintang memiliki artefak kekacauan di tangannya, kaisar hantu akan musnah. Di antara sembilan langit dan sepuluh bumi, hanya kekuatan kekacauan yang paling primitif dalam artefak kekacauan yang bisa membunuhnya. Penguasa sembilan bintang membuatnya sangat kesal. Setelah pertempuran, dia tidak pernah bersuara. Dan Anda, sebagai keturunan sembilan bintang, menabrak kapal hantu dengan jejak jiwanya, dan akhirnya membentuk jejak kaisar hantu. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, jika Anda tidak berada di ranah raja kerajaan, dia tidak akan menemukan Anda, karena ada terlalu banyak jejak kaisar hantu, kecuali dia menutup jaring secara seragam, jika tidak, Anda akan selalu berhati-hatilah. Kata orang tua itu. Hanya pada saat inilah Long Chen tahu bahwa pemilik seni tubuh tiran sembilan bintang adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Penguasa jalan hantu dipenggal olehnya, dan hati Long Chen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Senior, Tuan sembilan bintang begitu kuat, mengapa dia masih jatuh? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini mengharuskanmu, keturunan sembilan bintang, untuk memahaminya sendiri. Saya hanya bisa memberi tahu Anda bahwa hal yang paling jahat di dunia adalah hati manusia. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia terus menundukkan kepalanya dan menyapu lantai. Long Chen tahu bahwa lelaki tua itu tidak ingin terus berbicara. Jelas, lelaki tua itu tahu banyak, tetapi hanya sedikit yang bisa dia katakan. Sampai hari ini, Long Chen juga tahu betapa menakutkannya apa yang disebut sebab dan akibat ini. Orang-orang perlu berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan mereka, jika tidak mereka akan dengan mudah menyakiti orang lain, jadi bahkan orang yang kuat pun harus ada kekaguman. Setelah berbicara dengan lelaki tua itu, Long Chen menyadari betapa besar dan menakutkannya dunia ini. Namun, saya juga sedikit gelisah di hati saya. Penguasa sembilan bintang adalah orang yang hampir membunuh kaisar hantu. Dia menciptakan latihan, tetapi dia telah memodifikasinya. Ada jalan panjang untuk pergi. Tekanan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pada saat yang sama, menurut potongan-potongan dalam pikiran saya dan petunjuk yang saya alami, saya menyimpulkan bahwa jalan di masa depan tidak akan damai. Namun, tekanan besar telah merangsang semangat juang Long Chen yang tak terbatas. Hidup itu seperti semut. Ketika Anda memiliki ambisi elang besar, hidup Anda lebih tipis dari kertas, dan Anda harus memiliki hati yang pantang menyerah. Hidup Long Chen saya harus dikendalikan oleh diri saya sendiri, dan saya ingin menempuh jalan saya sendiri. Long Chen mengepalkan tinjunya, dia tahu bahwa dia terlibat dalam pusaran besar, dan dia mendekati pusat-pusaran saat ini. Dia masih punya waktu sekarang. Dia ingin membuat dirinya lebih kuat dan mengumpulkan lebih banyak kartu untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kembali ke cabang ketujuh, semua orang kecuali Bai Shishi dalam keadaan koma. Para tetua akademi sangat sibuk akhir-akhir ini, dan mereka terus memberi obat kepada murid-murid ini, yang merupakan permintaan. Karena banyak orang menahan rasa sakit yang hebat, tubuh terangkat, tetapi jiwa tidak dapat menahannya, dan fenomena kegilaan muncul. Pada malam rekuyum, biarkan mereka memperbaiki jiwa mereka yang terluka dalam tidur mereka, dan pada saat yang sama, para tetua menggunakan sihir jiwa untuk membiarkan diri mereka memasuki mimpi mereka dan membimbing jiwa mereka untuk mencegah mereka memiliki setan batin. Long Chen kembali ke kamarnya sendiri dan mengeluarkan biji teratai dari lima bunga lili air mata ajaib, yang merupakan bunga lili air mata ajaib tingkat 4, setingkat dengan Long Chen. Dia mengeluarkan tungku pil dan dengan hati-hati memurnikannya menjadi bubuk. Long Chen tidak berani menggunakan tungku yaoyue, melainkan menggunakan tungku bintang bulan peleburan, karena tungku bintang bulan peleburan memiliki lebih banyak pengalaman dalam alkimia dan lebih dapat diandalkan. Tingkat kegagalan lebih rendah. Long Chen akan menyempurnakan Sik dan kali ini. Bahan-bahan ini saja tidak ternilai harganya, terutama ramuan yang diproduksi oleh beberapa monster dan makhluk roh, yang tidak dapat ditanam, jadi Long Chen tidak bisa sama seperti sebelumnya. Murah hati dan boros sesuka hati. Mata naga iblis, gigi kelelawar darah, empedu ular laut dalam, darah musang. Semuanya adalah obat yang berharga, dan esensinya terus-menerus diekstraksi. Long Chen benar-benar terserap dan tidak berani ceroboh. Butuh Long Chen sehari hanya untuk memurnikan obatnya. Karena kekuatan mentalnya terlalu terkonsentrasi dan tekanannya terlalu besar, Long Chen beristirahat selama satu jam sebelum memulai alkimia. Bubuk lima warna dari bunga teratai mata ajaib adalah yang pertama dimasukkan ke dalam tungku pil. Itu adalah obat utama, dan semua obat harus berada di bawah kendalinya. Saat nyala api naik, ramuan guri dilelehkan ke dalam tungku pil, dan awan berwarna-warni muncul di tungku pil. Pada saat yang sama, rune pada kompor pil mulai menyala secara otomatis. Sungguh kekuatan yang menakutkan, rune pertahanan diri dari pil furnace terpaksa dibuka. Hati Long Chen membeku, dan ini baru permulaan, dan pil furnace menjadi waspada dan secara otomatis mengaktifkan pertahanan. Saat bubuk obat meleleh ke dalam tungku pil sedikit demi sedikit, sinar cahaya berwarna-warni mulai gelisah, terus-menerus menabrak tungku pil. Untungnya, pil stof ini bukan pil stof biasa, melainkan heaven and night stof. Jika itu adalah kompor pil raja biasa dari sebelumnya, Long Chen harus menyerah. Ini baru permulaan, ada gerakan besar, jika tungku pil tidak cukup kuat, tidak tahan sama sekali. Ledakan Ketika hampir seribu jenis ramuan obat dimasukkan ke dalam tungku pil, terlihat bahwa pancaran lima warna di tungku pil diringkas menjadi lima semburan, seperti naga raksasa yang berguling dan bertabrakan dengan liar, dan tungku pil membuat raungan. Suara, titik. Saatnya bermain. Long Chen merasakan kekuatan luar biasa di pil stof. Sementara dia gugup, dia juga menjadi semakin bersemangat. Bab 3454, sik dan yang kuat. Boom-boom-boom. Di atas tungku pil, semua rune menyala, dan cahaya ilahi yang berwarna-warni di tungku pil bergerak, seolah-olah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung dan meraung, mencoba membebaskan diri. Berkat perubahan pil stof, pil stof yang asli sangat kuat, saya khawatir itu akan hancur. Long Chen melihat bahwa tungku peleburan bintang bulan yang meleleh masih bisa bertahan, dan hatinya secara bertahap diturunkan. Titik. Long Chen menyeka keringat dari dahinya. Pada saat ini, jiwanya sangat gugup, dan kekuatan jiwanya juga sangat terkuras. Di masa lalu, ramuan obat yang disempurnakan Long Chen pada dasarnya didasarkan pada tumbuhan dan tumbuhan spiritual. Jenis obat langka ini seringkali berwatak halus. Namun, di Zikdan, ada banyak obat berharga yang diproduksi oleh binatang buas dan binatang buas, yang membuat hasil obat dari pil obat menjadi sangat kuat. Tampaknya ada banyak binatang buas yang bertarung dengan liar dan saling serang di tungku pil. Jika Zikdan perlu merangsang kekuatan ramuan obat, ia perlu menghapus sebagian besar keganasan ramuan obat tersebut. Jika dihapus secara paksa, itu akan membuat obat yang berharga menjadi tidak aktif. Oleh karena itu, ini adalah cara terbaik untuk membiarkan mereka saling bertarung, saling memakan, dan akhirnya menghilangkan keganasan. Di tungku pil, ada raungan berulang, semburan raungan, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan gila-gilaan, dan sepertinya tidak ada yang yakin. Pada awalnya, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang bertarung dengan panik dalam cahaya ilahi lima warna. Seiring berjalannya waktu, pertempuran sengit menjadi semakin sengit, dan beberapa kekuatan tampaknya menyerah dan ditelan. Pada akhirnya, hanya tersisa lima kekuatan. Setelah terjalin dengan panik, setelah sebatang dupa, kelima kekuatan akhirnya terjalin dan bergabung menjadi satu. Boom-boom-boom. Ketika lima kekuatan bertemu dan membentuk kekuatan besar, itu menghantam tungku pil dengan gila-gilaan, dan Long Chen menekan tungku pil dengan tangannya yang besar, karena takut akan keluar, maka upaya sebelumnya akan sia-sia, dan kekuatan besar-kekuatan sebenarnya mengejutkan Long Chen. Beberapa lengan mati rasa. Long Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dampak dari pil obat ini hampir setara dengan pukulan habis-habisan yang kuat di tahap akhir Divine Sovereign Realm. Benturan besar menghantam sembilan kali berturut-turut, terutama yang kesembilan kalinya, kekuatan besar mengguncang seluruh rumah, dan Long Chen hampir tidak bisa menahan diri. Setelah sembilan pukulan, tungku pil akhirnya pulih kembali. Long Chen mengangkat tutup tungku, dan tiba-tiba sembilan sinar cahaya ilahi melesat langsung ke mata Long Chen. Pada saat itu, ancaman maut membuat Long Chen secara naluriah mengeluarkan pisau panjangnya. Titik. Ledakan. Dengan keras, cahaya ilahi meledak. Nih, ma. Long Chen sangat marah sehingga dia memarahi. Setelah pisau itu, cahaya ilahi tersebar, dan pecahan pil memenuhi seluruh ruangan. Long Chen sangat marah sehingga wajahnya menjadi gelap. Dia pergi berkunjung dengan gembira barusan, dan membuat kesalahan fatal. Dia lupa bahwa pil itu terlalu tinggi, yang akan menghasilkan spiritualitas. Long Chen sering ditemui di tahap akhir dunia fana. Tetapi di alam abadi, karena hukum yang berbeda, ramuan tidak dapat melahirkan kebijaksanaan spiritual, jadi Long Chen melupakannya. Tanpa diduga, Zig dan lahir dengan spiritualitas, dan dia juga membunuhnya. Long Chen secara naluriah melawan, menyebabkan semuanya sia-sia. Yang paling membuatnya marah adalah dia tidak melihat dengan jelas seperti apa pil itu. Long Chen sangat marah sehingga dia duduk di tanah selama satu jam sebelum dia menjadi tenang dan mulai membuat pil untuk kedua kalinya. Alkimia yang kedua kalinya jauh lebih mulus dari yang pertama. Long Chen memiliki pengalaman, dan tunggu bintang bulan yang meleleh juga disiapkan. Sebelum kerjasama, semuanya berjalan sangat lancar. Segera pil obat gelombang kedua juga akan menjadi pil. Kali ini, Long Chen sudah siap. Ketika pil obat keluar, dia meninju mereka. Ada ledakan, cahaya ilahi meledak, dan tinju Long Chen juga berlumuran darah. Kekuatan serangan pil obat ini terlalu kuat, jadi barusan, ketika pil obat menyerang titik vital mata Long Chen, Long Chen secara naluria akan melakukan pukulan penuh. Kali ini, setelah cahaya ilahi meledak, sembilan pil obat tidak rusak, hanya melayang di udara. Long Chen melihat sembilan cahaya ilahi mengalir, ramuan sebening kristal, dan di inti setiap ramuan, ada bunga teratai yang mekar. Di teratai, ada beberapa bintik kecil. Ketika pikiran Long Chen terbenam di dalamnya, tampaknya telah memasuki dunia. Dunia ini hanyalah bunga teratai. Pada bunga teratai, udara ungu terjerat, kabut peri muncul, dan ada beberapa binatang buas yang hidup, yang ada di resep pil. Hanya saja dibandingkan dengan teratai besar ini, mereka sangat kecil. Mereka bertahan hidup di dunia ini, dan bahkan Long Chen melihat dua binatang saling membantai. Satu bunga, satu dunia. Long Chen tidak bisa menahan nafas, pil ungu padam ini terlalu menakutkan, tampaknya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya, dan kabut peri ungu tampaknya merupakan energi peri paling murni dan paling primitif di dunia. Semuanya adalah pil kelas atas, mungkin karena tingkat obat yang berharga terlalu tinggi, sehingga memiliki efek yang sangat menakutkan. Awalnya, Long Chen berpikir bahwa itu akan menjadi hal yang sangat membahagiakan untuk dapat menghasilkan ramuan berkualitas tinggi, tetapi dia tidak menyangka bahwa pertama kali dia menyempurnakannya, itu semua adalah ramuan kelas atas. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, kualitas obat yang berharga, keterampilan alkimia, dan kekuatan tungku alkimia, kerjasama antara ketiganya, memiliki hasil yang luar biasa. Long Chen melihat pil Zik ini dan tidak bisa meletakkannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pil yang begitu indah. Setiap pil sepertinya mengandung dunia, yang merupakan perasaan yang luar biasa. Namun, Long Chen tidak segera mengambilnya, tetapi mengirim mereka ke ruang yang kacau, dan membiarkan Leilinger menggunakan kekuatan guntur untuk memelihara mereka dan menjadikannya pil malapetaka, sehingga efek obatnya dapat dimaksimalkan. Karena memurnikan pot Zik dan memang sangat melelahkan, dan obat binatang langka gelombang tidak dapat ditanam, jadi gunakan lebih sedikit, siapa tahu berapa banyak yang bisa didapat Zheng Wenlong di masa depan, Long Chen harus berhati-hati, tidak bisa sepenuhnya mengandalkan orang lain. Long Chen meramu pil setiap hari, siang dan malam, selama tujuh hari berturut-turut. Meski ada istirahat di antaranya, Long Chen masih merasa tidak bisa bertahan. Namun, dalam tujuh hari terakhir, seribu pil Zik disempurnakan, dan Long Chen menyerahkan semua pil Zik ini kepada Leilinger untuk pemanasan, dan kemudian meminumnya setelah semuanya menjadi pil bencana. Setelah mengatur pil, Long Chen kembali ke kediamannya dan tertidur. Kali ini, dia tidur selama tiga hari tiga malam. Menyempurnakan Zik pil terlalu memakan energi, dan energi yang akan hilang setelah tiga hari tidur benar-benar terisi kembali. Kembali. Sekarang, sepuluh hari telah berlalu sejak bencana itu. Meskipun setan meraja lela di luar, Akademi memiliki cukup makanan dan rumput, dan semua orang dapat duduk dan bersantai. Selama periode ini, pusat kekuatan kuil perang juga bergegas keluar untuk membersihkan medan perang. Terakhir kali formasi besar membunuh setan yang tak terhitung jumlahnya, mereka pergi untuk mengambil kembali kristal ajaib. Dan Long Chen sangat murah hati. Kristal ajaib yang mereka kumpulkan dianggap sebagai penghasilan pribadi mereka dan tidak perlu diserahkan ke Akademi Ketujuh. Pembangkit tenaga ini tidak bisa tidak menghela nafas bahwa Long Chen benar-benar Tuhan yang murah hati, jadi mereka mengirim sejumlah uang. Rejeki kecil. Ketika Long Chen bertanya tentang murid-murid itu. Saat itu, saya diberitahu bahwa sebagian besar orang masih tidur, dan Long Chen tidak bisa menahan cemberut. Apakah dia pergi terlalu jauh, dan dia tidak bangun begitu lama? Debu naga. Tiba-tiba Bai Shishi muncul. Ketika dia melihat Bai Shishi, Long Chen tercengang. Bab 3455, Keberuntungan Bai Shishi. Saat ini, Bai Shishi tampaknya telah mengubah seseorang. Matanya setajam pedang, seolah bisa menembus jiwa seseorang. Di kedalaman matanya, ada simbol yang tak terhitung jumlahnya beredar dan berkembang, sepertinya bintang sedang berlari, dan di tubuhnya, sepertinya ada kekuatan yang tak ada habisnya, bahkan jika Long Chen menatapnya, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Kamu benar-benar mengintegrasikan warisan orang itu? Long Chen bertanya dengan heran. Bai Shishi menggelengkan kepalanya, itu hanya menggabungkan beberapa bulu. Taoismenya terlalu mendalam untuk saya pahami. 99% dari pola ilahi tercetak dalam jiwa saya, dan saya masih berusaha untuk memahaminya. Petik 2 Luar biasa, setelah memahami beberapa bulu, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi. Jika ini sepenuhnya dipahami, bukankah itu tidak terkalahkan? Long Chen berkata dengan terkejut dan gembira. Di wajah cantik Bai Shishi, ada sentuhan kegembiraan, Long Chen, terima kasih banyak, tanpamu, aku tidak akan pernah menemukan kesempatan seperti itu. Jika harapan saya benar, senior ini mungkin telah menjadi pembangkit tenaga listrik yang disegani dewa selama masa hidupnya, dan mendapatkan warisannya sudah cukup untuk mengubah hidup saya. Petik 2 Long Chen juga terkejut. Bai Shishi mendapatkan rune warisannya. Dia harus memiliki pemahaman tertentu tentang orang itu. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menebak. Orang yang berada di Divine Venerable Realm adalah yang terkuat. Orang yang kuat di alam yang mulia ini akhirnya mati di tangan kaisar hantu. Pada saat ini, kaisar hantu memindahkan tubuhnya dengan kapal hantu, tampaknya untuk menggunakannya lagi. Seperti yang dia katakan, dia tidak akan pernah mati. Telah dilepaskan. Dan mendengarkan nadanya, dia dibunuh oleh kaisar hantu tanpa banyak kebencian, yang berarti dia yakin bahwa dia telah dikalahkan. Keberadaan yang begitu kuat dibunuh oleh kaisar hantu, yang menunjukkan betapa menakutkannya kaisar hantu itu, tetapi keberadaan yang begitu menakutkan hampir dibunuh oleh penguasa sembilan bintang. Seberapa kuat penguasa sembilan bintang? Karena penguasa sembilan bintang begitu kuat, mengapa dia masih jatuh? Pada akhirnya, itu berubah menjadi benih balas dendam yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang dia cari balas dendam? Melihat ekspresi terkejut di wajah Long Chen, Baishishi melihat bahwa tidak ada orang di kiri atau kanan, dan di wajah cantik itu, cahaya merah lahir, dan dia mengulurkan tangan gioknya untuk memegang tangan Long Chen, dan berkata dengan lembut. Kamu tidak perlu khawatir, bahkan jika kekuatan tempurku melebihi milikmu, aku akan berusaha mendengarkanmu sebanyak mungkin. Suara Baishishi sangat kecil, dan wajahnya pemalu, seperti benang sari bunga persik. Dia jarang memiliki ekspresi seperti itu, yang membuat hati Long Chen bergoyang, dan tanpa sadar, dia dikelilingi oleh kecantikan Baishishi terpesona oleh negara. Melihat Long Chen menatapnya dengan bodoh, Baishishi semakin tersipu, tetapi dia meraih tangan Long Chen, tetapi tidak melepaskannya. Butuh waktu lama bagi Long Chen untuk kembali sadar. Baishishi adalah kecantikan yang tiada taraf, tetapi penampilannya saat ini bahkan lebih mengharukan. Dia dulunya adalah peri yang tidak memakan kembang api, tapi sekarang dia telah jatuh ke dunia seperti peri. Sedikit kurang peri, dan sedikit lebih norak, tapi norak ini, tapi itu membuat Long Chen merasa bahwa dia lebih nyata, dan dapat dengan jelas merasakan hatinya. Mencoba yang terbaik, maksudmu, masih mungkin kau tidak mau mendengarkanku. Ketika saya memukul Anda dan tidak bisa mengalahkan Anda, bukankah saya akan ditekan oleh Anda setiap hari? Apakah kamu akan seperti hari ketika ibumu memukuli ayahmu? Bersihkan aku seperti itu. Long Chen berkata sambil tersenyum. Baishishi buru-buru berkata, tentu saja aku tidak akan memukulmu. Aku berkata mencoba yang terbaik. Jika Anda membuat keputusan yang salah, tentu saja saya memiliki hak untuk menentangnya. Benar saja, dia adalah pria dengan kepribadian. Kapan saja, dia akan menyisakan ruang untuk dirinya sendiri. Long Chen tersenyum pahit di dalam hatinya. Terus terang, tidak peduli betapa berterima kasihnya dia padanya, dia pasti tidak akan mengikuti secara membabi buta. Batuk. Pada saat ini, Qin Feng dan Qi Yu datang, dan keduanya tiba-tiba menemukan bahwa keduanya berpegangan tangan, dan mereka seharusnya menghindarinya saat ini. Tapi akan terlalu jelas jika mereka langsung pergi, jadi mereka berdua menundukkan kepala dan terbatuk dua kali, berpura-pura tidak melihat apapun. Baishishi sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menarik tangannya, wajahnya yang cantik menjadi panas untuk beberapa saat, dan dia buru-buru memalingkan wajahnya. Yobos, pemimpin aliansi Shishi, kebetulan sekali. Kamu di sini. Qin Feng melihat mereka berdua dan berpura-pura ceria. Meskipun dia tahu mereka berpura-pura, dia setidaknya bisa membuat Baishishi tidak begitu. Malu. Terkadang daun arah sangat menarik, dan jelas lucu, tetapi dengan dan tampanya, rasanya sangat berbeda. Tidak peduli seberapa kuat orang, mereka semua membutuhkannya. Ya, Crazy Thunder Body Forging, kekuatan daging dan darahmu lebih dari sepuluh kali lebih kuat. Merasakan kekuatan darah dan darah yang mengalir di tubuh kedua orang itu, Longchen menganggup dan berkata, kali ini, efek kesengsaraan lebih baik dari yang dia bayangkan. Mungkin karena kompresi perampokan yang cepat pada akhirnya, lelaki tua itu terbentuk. Guntur mengandung kekuatan jiwa lelaki tua itu. Setelah diserap oleh naga Guntur, itu disuntikkan ke tubuh semua orang, dan bahkan jiwa mereka menjadi sangat kuat. Awalnya, empat kutub dari keduanya adalah daging, tulang, ki, dan darah. Terus terang, mereka semua memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Karena gaya bertarung mereka, kebutuhan mereka ditentukan. Tubuh fisik yang kuat adalah fondasi mereka. Titik. Tapi kali ini, tidak hanya tubuh fisik yang diperkuat secara ekstrim, tetapi juga oleh pengaruh lelaki tua itu, kekuatan jiwa mereka juga menjadi sangat kuat, dan kekuatan jiwa yang kuat akan membuat persepsi mereka lebih tajam. Kontrol triknya lebih tepat, yang bahkan lebih bertenaga. Mereka semua meminjam uang dari Baishishi, dan mereka juga meminjam banyak cahaya. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua menghasilkan banyak uang. Kalian berdua sudah cukup tua, bukankah kalian memiliki seorang gadis yang terlihat cocok? Ada banyak wanita cantik di Liga Gadis Surgawi saya. Apakah Anda berpura-pura dalam atau menurut Anda mereka tidak layak untuk Anda? Baishishi melanjutkan alih-alih ketidakpedulian yang biasa, dia manusiawi terhadap keduanya. Longchen terdiam beberapa saat, dan Baishishi tidak ingin dipermalukan. Dia ingin memaksa mereka berdua untuk mencari pasangan. Anda dapat memaksa Qin Feng untuk mencari pasangan. Qin Feng berkata sambil tersenyum, kami hanyalah prajurit darah naga biasa, dengan Sersan Mayor di atas, dan Komandan Legion di atas Sersan Mayor, dan Komandan Legion tidak menemukan pasangan, bagaimana kami bisa memenuhi syarat. Ketika Legion Chief sedang minum bersama, mereka memberitahu kami bahwa kecuali Anda memiliki kemampuan bos, Anda memenuhi syarat untuk mencari pasangan. Karena tidak ada kekuatan yang kuat gelombang saya bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri, bagaimana saya bisa melindungi kekasih saya. Bahkan orang sekuat bos hanya bisa menonton. Qin Feng Qiyu memelototi Qin Feng, Qin Feng segera berkata kepada Long Chen dengan nada meminta maaf, maaf bos. Dia ingin mengatakan bahwa bahkan Long Chen begitu kuat sehingga dia tidak bisa melindungi Fairey Pil pada awalnya, jadi bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menemukan pasangan, tapi ini seperti menyentuh bekas luka Long Chen tanpa terlihat. Long Chen sedikit tersenyum, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Bai Sisi tahu apa yang terjadi antara Long Chen dan Dan Fairey. Perasaan mereka didasarkan pada Long Chen, dan mereka tidak ingin mengalami rasa sakit Long Chen. Tidak apa-apa, beritahu keindahan Liga Gadis Surgawi untuk menunggu, dan ketika kami dan bos menyelesaikan dunia, orang-orangmu, legion darah naga kami akan mengurus semuanya. Qin Feng tertawa. Berpikirlah dengan indah. Bai Sisi tahu bahwa Qin Feng sengaja bercanda, dan bekerja sama dengannya untuk mengungkapkan topik tersebut dan tidak menyebutkannya lagi. Bos, kami mencarimu karena kami ingin keluar dan meregangkan otot kami. Qin Feng berkata dengan tegas. Silakan, perhatikan saja keluarga lili air mata iblis. Long Chen tahu kekuatan keduanya, dan keduanya tenang dan tidak akan menimbulkan masalah. Mereka ingin berjuang untuk menstabilkan kerajaan mereka secepat mungkin, datang beradaptasi dengan kekuatan yang meroket. Melihat persetujuan Long Chen, keduanya berlari dengan gembira. Setelah keduanya pergi, Long Chen berkata. Ayo pergi, ayo pergi menemui Xiao Le dan yang lainnya. Chapter 3456, Kekuatan Kasar Su Zixiong Di antara semua perampok, hanya Bai Shishi, Qin Feng, dan Kiyu yang bangun, dan sisanya masih tertidur. Jelas, mereka semua cerukan terlalu banyak. Qin Feng dan Kiyu sama-sama prajurit berdarah naga, dengan dasar yang kokoh dan kemauan yang kuat, sehingga mereka bisa bangun sepagi ini. Tetapi yang lain berbeda. Mayat-mayat kuno dalam guntur, rasa takut yang dibawa kepada mereka, dan rasa sakit yang disebabkan oleh guntur berikutnya, telah membawa trauma besar pada jiwa mereka, sehingga mereka perlu istirahat lebih lama. Waktu. Lagi pula, tidak semua orang bisa melewati begitu banyak kesulitan seperti Dragon Blood Warriors, menghasilkan kemauan yang sekuat batu. Bai Shishi tidak akan bangun sepagi ini jika bukan karena banyak rune yang tidak bisa dia serap. Paman Wu Long Chen memasuki aula pelatihan dan melihat Luo Changwu pada pandangan pertama, terus-menerus memeriksa kondisi internal para murid, dan Long Chen buru-buru menyapanya. Luo Changwu telah tinggal di sini selama beberapa hari terakhir. Long Chen telah menginstruksikan orang lain untuk menghormati Luo Changwu, memperlakukannya seperti anggota Akademi Ketujuh, dan tidak mengabaikannya. Oleh karena itu, Luo Changwu berhak masuk dan keluar dari hampir semua tempat di sini, tetapi Luo Changwu selalu tinggal di sini dengan jujur. Saya merawat murid-murid keluarga Luo setiap hari. Setiap satu atau dua jam, saya pergi untuk memeriksa tubuh anak-anak ini. Setelah setiap pemeriksaan, suasana hati saya melonjak, dan saya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kali ini, Transcendensi ini benar-benar telah melahirkan kembali kelompok anak-anak ini. Di bawah tekanan kematian, garis keturunan primitif dalam setiap individu terus-menerus terbangun, dan potensi mereka telah dimanfaatkan secara ekstrim. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia tidak dapat mempercayainya sama sekali. Bahkan jika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, masih seperti berada dalam mimpi, karena takut terbangun dari mimpi dan semuanya akan kembali ke tampilan aslinya. Ketika Long Chen tiba, Luo Changwu buru-buru bangun, tetapi ditahan oleh Long Chen dan duduk di sampingnya. Paman kelima, sepertinya kamu belum percaya padaku. Melihat mata merah di mata Luo Changwu, itu jelas karena kecemasan yang berlebihan. Di mana, saya tidak khawatir, bisakah anak-anak yang tidak memuaskan ini bertahan. Luo Changwu tersenyum sedikit malu. Dia memang sedikit cemas sebelumnya, karena setelah murid-murid ini melewati malapetaka, kekuatan spiritual mereka kacau balau, dan api jiwa mereka hampir padam. Tidak seperti klan lain, klan Luo sangat mementingkan kasih sayang keluarga. Ini bukan tentang siapa yang berbakat, mereka lebih suka siapapun mereka. Mereka memperlakukan setiap keturunan sebagai anak mereka sendiri, dan tidak akan pernah memihak satu sama lain. Oleh karena itu, dengan begitu banyak anak setengah mati, dia sebagai orang tua pasti khawatir, tetapi seiring berjalannya waktu, tubuh semua orang mulai pulih, jadi dia tidak khawatir lagi. Tapi setelah khawatir, saya mulai bersemangat lagi. Setiap kali saya memeriksa, saya menemukan bahwa tubuh anak-anak ini sedikit lebih kuat. Emosi dan enam keinginan adalah yang paling menyakitkan. Luo Chang Wu kelelahan. Sudah ku bilang, ada sesepu akademi di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Saya tahu para tetua sangat percaya diri, tetapi bagaimanapun juga, anak-anak mereka sendiri tetap harus menonton. Luo Chang Wu tertawa. Baginya, ini adalah saat paling menyenangkan dalam hidupnya, dan kepahitan ini bukanlah apa-apa. Long Chen melihat Bai Xiaolei di kejauhan, dan menemukan bahwa Bai Xiaolei masih pucat saat ini, jelas jiwanya paling banyak dikonsumsi. Lagi pula, tubuh fisiknya tidak kuat, dan rasa sakit yang disebabkan oleh guntur yang menempat tubuhnya beberapa kali lipat dari orang biasa. Di antara orang-orang ini, dialah yang paling menderita. Long Chen memeriksa tubuh Bai Xiaolei. Tubuhnya telah pulih, tetapi jiwanya terlalu trauma. Menurut tetua di sebelahnya, Bai Xiaolei dan kedua istrinya baru saja pergi. Ibu Bai Xiaolei ingin membantu menyembuhkan Bai Xiaolei, tetapi dihentikan oleh Bai Xiaolei. Ibu Bai Xiaolei tidak tahan melihat penampilan putranya, jadi dia harus pergi. Long Chen mengangguk. Saat ini, Bai Xiaolei perlu pulih sendiri. Jika ada kekuatan eksternal yang menyusup, itu akan menyebabkan konsekuensi mencabut bibit dan mendorongnya. Bahkan kekuatan yang paling lembut pun akan berdampak kecil. Bai Xiaolei sekarang dalam keadaan berbahaya, dan jiwanya juga diambang kehancuran. Jiwa dan kemauannya harus berjuang mati-matian untuk memanfaatkan semua kekuatan yang dapat digunakan untuk memastikan tuannya tidak mati. Jika Anda memberi bantuan Bai Xiaolei saat ini, itu seperti memberinya sedotan penyelamat, dan dia akan melewati kesulitan dengan cepat. Tapi dengan cara ini, ada satu proses siksaan yang lebih sedikit. Apa yang diharapkan Long Chen adalah bahwa dengan tidak adanya sedotan untuk menyelamatkan nyawa, Bai Xiaolei dapat membuat sedotan yang menyelamatkan jiwa. Yang penting bukan sedotannya, tapi kemampuan membuat sedotan. Titik. Long Chen mengeluarkan ramuan dan memasukkannya ke mulut Bai Xiaolei. Obat mujarab ini bisa memastikan bahwa api jiwa Bai Xiaolei tidak akan padam, tapi ini hanya jaminan. Jika dia ingin bangun, dia masih harus bergantung padanya. Memiliki. Jika Bai Xiaolei tidak bisa bangun dalam 10 hari, dia harus dibangunkan, kalau tidak dia akan benar-benar mati. Bos. Saat ini, Su Zixiong terbangun. Setelah bangun, Su Zixiong penuh energi. Sepertinya seekor singa terbangun di tubuhnya, dan tubuhnya penuh energi, seolah hendak meledak. Semua orang terkejut, napas Su Zixiong bahkan lebih menakutkan daripada Qin Feng dan Qiyu, yang tidak terduga. Kekuatan darah. Long Chen juga terkejut. Pada Su Zixiong, Long Chen merasakan sesuatu yang mirip dengan aman. Ini adalah aura suku barbar. Fenomena. Orang barbar adalah spesies dari zaman kekacauan. Dikabarkan bahwa meskipun mereka terlihat sama dengan ras manusia gelombang, mereka bukanlah ras yang sama. Orang barbar tidak mengolah kekuatan gaib, dan mengandalkan warisan darah. Mereka agak mirip dengan monster, tapi kekuatan mereka adalah eksistensi yang membuat semua ras gemetar. Dikabarkan bahwa selama periode kacau, orang barbar raksasa melambaikan tangan mereka dan memindahkan gunung untuk memenuhi laut, dan bahkan naga raksasa dan burung phoenix kuno ada di resep mereka. Meskipun Su Zixiong memiliki jejak darah, itu terlalu tipis dan hampir menghilang, seperti lilin yang akan padam. Tetapi setelah malapetaka ini, lilin menyala semakin subur, dan tampaknya memiliki kecenderungan untuk menyalakan api padang rumput, yang tidak diharapkan Long Chen. Panggilan Tangan besar Long Chen menekan bahu Su Zixiong, dan kekuatan seluas laut meledak seketika. Su Zixiong tidak memiliki tindakan pencegahan, dan setegup darah menyembur keluar, Bai Shishi, Luo Changwu, dan beberapa tetua lainnya terkejut, tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Chen. Om Pada saat itu, kepala Su Zixiong berdengung, dan ancaman kematian langsung merangsang semua kekuatan di tubuhnya. Su Zixiong gemetar di sekujur tubuhnya, Rune yang tak terhitung jumlahnya mulai menyala, dan kemudian tubuhnya mulai membesar, seolah-olah seekor binatang buas telah terbangun di tubuhnya, dan kekuatannya meningkat dengan liar. Ingat keadaan ini? Ingat perasaan ini? Ini disebut tubuh dewa, dan mulai hari ini, ini adalah gerakan terkuatmu. Long Chen menekan Su Zixiong, dan senyum muncul di wajahnya. Pada awalnya, dia salah. Orang ini memiliki potensi yang sangat bagus, dan Dragon Blood Legion memiliki jenderal kuat lainnya. Bab 3457, Iblis di bawah laut. Long Chen memeriksa situasi orang lain dan menemukan bahwa tidak ada masalah seperti yang dia harapkan. Lei Linger semakin kuat dan kuat, dia dapat secara akurat menilai potensi seseorang, hampir semuanya mendekati batasnya, tetapi tidak melebihi itu. Terutama setelah Master Pedang Emas meledak, sebagian besar kekuatan jiwa diserap oleh Bai Shishi, dan sebagian kecil diserap oleh Lei Linger, dan murid-murid ini hanya dapat menyerap sebagian kecil, dan sisanya milik Lei Ling dicerna dengan sendirinya. Lei Linger menyerap kekuatan jiwa-jiwa ini, dan dia mulai mengubah dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Long Chen paling terkejut, dan yang tidak dapat dia bayangkan adalah dia mengintip ke dalam rune yang dikendalikan oleh Bai Shishi. Sementara Bai Shishi mencerna dan menyerap rune itu, dia juga mencerna dan menyerapnya. Dia sekarang dalam keadaan tertutup, dan dia mencerna rune itu dengan seluruh kekuatannya. Dia hanya bisa membagi sebagian dari kekuatannya untuk membantu Long Chen menghangatkan dan memelihara ramuan itu. Long Chen tahu bahwa ketika Lei Linger meninggalkan perbatasan kali ini, akan ada perubahan yang menghancurkan bumi. Semua orang baik-baik saja. Menurut perkiraan Long Chen, dalam lima atau enam hari, mereka pada dasarnya bisa bangun. Long Chen memberi tahu Luo Chang Wu untuk tidak khawatir. Setelah pemeriksaan, Long Chen melanjutkan ke alkimia, sementara Bai Shishi dan Su Zixiong pergi bersama Qin Feng dan Qi Yu untuk membunuh iblis agar beradaptasi dengan kekuatan mereka sendiri. Dengan Bai Shishi di sana, bahkan jika dia bertemu dengan iblis tingkat raja dunia, tidak perlu khawatir, jadi Long Chen benar-benar nyaman dengan mereka. Long Chen berlatih Zixiong selama tujuh hari lagi, lalu tidur selama tiga hari lagi. Ketika dia bangun, dia pergi menemui Bai Xiaole, yang kebetulan melihat Bai Xiaole, ditemani ibunya, beradaptasi dengan kekuatan baru. Ketika Bai Xiaole melihat Long Chen, dia berteriak dengan penuh semangat. Setelah bangun, Bai Xiaole, tiga bunga di matanya, muncul cahaya warna-warni. Ternyata pembangkit tenaga listrik dengan darah ketiga bunga itu memandang dunia, hanya hitam putih. Titik. Setelah murid berbunga tiga berevolusi, mereka bisa melihat warna. Bai Xiaole melihat dunia penuh warna ini untuk pertama kalinya dan berteriak kegirangan. Ketika dia melihat Long Chen, dia bahkan lebih bersemangat. Ibu Bai Xiaole juga meneteskan air mata. Karena Bai Xiaole dilahirkan dengan kekurangan, dia pikir dia tidak akan pernah bisa membuka murid berwarna tiga bunga. Sekarang murid berwarna terbangun, dia bahkan lebih bersemangat daripada Bai Xiaole. Mata ini sangat indah, Xiaole, kamu semakin tampan. Long Chen melihat cahaya ilahi di mata Bai Xiaole, seolah-olah kekuatan surga mengalir, dan dia tidak bisa tidak memuji, bakat Bai Xiaole benar-benar patut ditiru. Mendengar pujian Long Chen, Bai Xiaole menjadi semakin bersemangat. Saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya penuh energi. Tubuh fisiknya awalnya lemah, tetapi setelah pembaptisan kesengsaraan surgawi, tubuh fisiknya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia hanya mencapai level rata-rata praktisi biasa, dia sudah sangat kuat untuk Tong Siu. Tubuh yang kuat dapat membuat gerakannya lebih fleksibel, dan kecepatan pembentukan segel lebih cepat. Dalam menghadapi beberapa serangan, dia bisa mengelak dengan teknik murid, yang sangat mengurangi bahayanya sendiri. Ketika Bai Xiaole mengetahui bahwa dia adalah yang terakhir bangun dan yang lain telah memasuki medan perang, tangannya gatal dan dia ingin bergabung dalam pertempuran. Tapi itu dihentikan oleh ibu Long Chen dan Bai Xiaole. Long Chen berkata, kamu berbeda dari mereka. Jiwa Anda ditarik terlalu banyak. Meski sudah pulih, kekuatan jiwamu masih sangat rapuh. Praktisi murid termasuk dalam jenis kultivasi jiwa. Jiwa Bai Xiaole telah tercabik-cabik berkali-kali kali ini. Setelah perbaikan bola balik, meskipun kekuatan jiwa telah menjadi sangat kuat, tetapi dalam waktu singkat, kekuatan jiwa tidak dapat digunakan. Anda harus menunggu kekuatan jiwa terkonsolidasi sepenuhnya sebelum Anda dapat mengambil tindakan. Petik 2 Bai Xiaole mungkin tidak berani mendengarkan kata-kata ibunya, tetapi dia tidak berani untuk tidak mendengarkan kata-kata Long Chen, jadi dia hanya bisa keluar dan menonton kesenangan. Ketika saya datang ke Alun-Alun, saya melihat bahwa di luar penghalang, mayat-mayat menumpuk seperti gunung, hampir mengubur seluruh akademi. Ternyata para murid yang keluar dari adat merasa bahwa mereka memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya, hanya menghadapi iblis yang tak ada habisnya, dan memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan mereka, dan mereka semua bertarung dengan sekuat tenaga. Satu persatu, mereka penuh energi dan tidak punya tempat untuk curhat, jadi mereka dengan panik membunuh iblis-iblis ini. Ketika mereka melihat setan yang pernah mereka takuti, mereka memotong sepotong seperti kol dan lobak. Kesenangan semacam itu membuat mereka merasa gila. Seperti, di luar kendali. Ketika dia lelah memotong, dia kembali ke akademi untuk beristirahat. Setelah setengah jam satu jam, dia keluar lagi. Tumbuh dalam pembantaian, mempercepat wilayah mereka sendiri, membiasakan diri dengan kekuatan baru, dan mengalami kemajuan mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka telah sepenuhnya dilahirkan kembali dan diantar ke kehidupan baru. Semua pembangkit tenaga listrik di akademi menyaksikan pertempuran, menyaksikan murid-murid ini, seperti harimau dan serigala, membantai setan-setan itu dengan gila-gilaan, semua berseru, begitu murid-murid ini tumbuh dewasa, mereka akan menjadi luar biasa. Tepat setelah memasuki level lanjutan, dia mampu bertarung melawan iblis dari level Raja Abadi. Kekuatan tempur ini terlalu luar biasa. Jika itu adalah satu atau dua orang, tidak jarang memiliki kekuatan tempur seperti itu, tetapi lebih dari 10 ribu murid. Awalnya hanya murid generasi pertama biasa, tanpa darah dan warisan yang luar biasa, tiba-tiba menjadi jenius tiada taraf, ini hanya menumbangkan imajinasi mereka. Titik. Melihat murid keluarga Luo yang pemberani dan tak terkalahkan, mata Luo Changwu yang bersemangat memerah, jika kakak laki-laki dan senior keluarga melihatnya, mereka pasti akan lebih bersemangat. Cici. Di kejauhan, cahaya kemasan melonjak, dan setiap cahaya kemasan melewatinya, dan kehampaan menembus ke dalam jarak puluhan ribu mil. Di atas garis lurus, semua iblis langsung berubah menjadi bubuk. Ada ribuan lampu emas, Bai Sisi tidak bisa melihat sosok itu, hanya hujan darah yang tak berujung turun, pedang emas itu mengejutkan, membuat para dewa dan iblis gemetar, postur yang tak terkalahkan itu, bahkan raja abadi dan pembangkit tenaga listrik dari kuil perang, terkejut. Ibu Bai Sisi gelombang semakin senang dan bangga. Setelah malapetaka Bai Sisi kali ini, saya khawatir dia akan terbang ke langit. Panggilan. Long Chen juga keluar dari pesona, dan semua orang terkejut, berpikir bahwa tangan Long Chen gatal, dan dia harus mengambil tindakan. Namun, saya melihat Long Chen melambaikan tangannya, dan tumpukan mayat yang akan mengubur Akademi turun dengan cepat. Setelah beberapa napas, tanah dikosongkan, dan semuanya kembali ke tampilan aslinya. Menabrak. Kristal ajaib mengalir keluar seperti air terjun, dan langsung menumpuk menjadi gunung yang tingginya ratusan meter. Satu kristal ajaib hanya seukuran kepalan tangan bayi. Akademi memiliki tetua khusus yang datang untuk menghitung kuitansi. Ini semua adalah uang, dan mereka masih banyak uang. Jika ini terus berlanjut, Akademi ke-7 tidak hanya akan kehilangan uang, tetapi juga akan menghasilkan banyak uang. Apakah ini memberi kita uang? Ibu Bai Sisi tidak bisa menahan tawa. Dengan Long Chen, tidak perlu membersihkan medan perang, dan semua kristal ajaib dikeluarkan sekaligus. Mau memperkirakan bahwa kristal ajaib ini juga bernilai 100 ribu kristal raja abadi. Jika Anda menghitung kristal raja abadi yang dikonsumsi sebelum dan sesudah, Anda akan mendapatkan uang Anda kembali sekaligus. Jika Anda membunuh mereka lagi, itu akan menjadi keuntungan murni. Apakah ini benar-benar perang gesekan? Ledakan Tiba-tiba ada ledakan di kehampaan, uap air yang tak berujung muncul di antara langit dan bumi, dan bau amis yang menyengat mengalir ke wajah, dan saya melihat binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit di kejauhan, bergegas menuju Akademi ke-7. Itu iblis bawah laut, beberapa tetua berseru. Bab 3458, mari kita lihat siapa yang kehilangan. Nafas itu adalah nafas iblis dari lautan iblis. Mereka jelas monster bawah laut, tapi mereka tidak memiliki nafas monster, dan mereka membawa aura iblis yang tak ada habisnya. Mereka muncul, dan iblis terburuk di sini adalah keberadaan raja-raja periawal. Beberapa dari mereka sangat kuat, dan mereka telah mencapai tingkat raja dunia setengah langkah. Begitu mereka muncul, nafas yang ganas mengalir ke arah mereka. Mengaum. Naga banjir tingkat raja dunia setengah langkah meraung, seolah memberi perintah. Setelah raungannya, setan laut dalam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju cabang ketujuh. Dan iblis-iblis dari alam iblis itu tidak berkonflik dengan mereka. Mereka sengaja meninggalkan jalan untuk setan laut dalam untuk menyerang akademi bersama mereka. Benar saja, seperti yang dikatakan Dekan, rumah sakit utama hanyalah kepura-puran, dan tujuan mereka adalah cabang ketujuh. Seringai muncul di sudut mulut Longchen. Setan laut setan menyerang wilayah Tianlan, tapi itu hanya pertunjukan, dan kekuatan utamanya ada di sini. Tapi di sini ada jarak tertentu dari lautan setan. Setan-setan ini berada jauh dari lautan setan, dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Kristal ajaib dan pil iblis-iblis laut dalam adalah harta berharga, terutama pil iblis, yang sangat berharga. Apakah karena dia tidak cukup kuat untuk memberinya uang dengan sengaja? Segera setelah monster-monster ini muncul, Baishishi bergegas mendekat, menebas dengan pedang, dan cahaya kemasan menembus langit, memutuskan ribuan jalan, dan naga yang mengaum itu dipotong menjadi dua bagian oleh pedangnya. Bahkan iblis laut dalam tingkat raja dunia setengah langkah tidak dapat menahan pedang emas. Meskipun pedang emas mengenali Baishishi sebagai master sebelumnya, Baishishi sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan pedang emas yang sebenarnya. Namun setelah mendapatkan warisan dari pemilik asli pedang emas tersebut, Baishishi akhirnya mengerti bagaimana cara mengaktifkan rune pada pedang emas tersebut. Sisik naga itu tertutup rapat dengan rune, dan kekuatan pertahanannya sebanding dengan senjata raja, tapi itu tidak bisa menghentikan pedang emas dari tebasan. Tepian Jinjian tidak tertandingi, dan pedangnya bersinar di seluruh langit. Setan laut dalam seperti gunung rapuh seperti lobak dan kubis di depan Jinjian. Uisi dan penyair kulit putih menggabungkan pedang mereka dan dengan gila membunuh iblis laut dalam itu, membunuh dan membunuh, dan secara bertahap membunuh daerah luar. Jangan melangkah terlalu jauh, mereka memiliki orang-orang kuat yang mengintip di pinggiran, posisimu adalah batasnya, kamu tidak bisa keluar lagi. Namun, jangan buru-buru mundur, bunuh perlahan, mundur sedikit, jangan biarkan mereka melihat kekurangannya. Baishishi hendak membunuh, ketika tiba-tiba suara Longchen keluar dari telinganya. Baishishi sedikit terkejut. Sejauh ini, dia tidak merasakan ada yang mengintip, tapi dia sangat mempercayai Longchen. Dia berdiri di sana dan membunuh untuk sementara waktu, dan kemudian berpura-pura diserang oleh iblis tingkat raja dunia setengah langkah. Terguncang kembali, dan kemudian bertarung di sekitar formasi besar. Longchen memandang Baishishi dan sedikit tersenyum. Jika gadis ini sedikit lebih patuh, dia cukup menyenangkan. Ketika Baishishi melihat Longchen tersenyum padanya, dia balas tersenyum, tetapi ketika dia melihat ibunya menatapnya, matanya penuh dengan ambiguitas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan buru-buru memalingkan muka. Lihatlah Longchen dan yang lainnya, berkonsentrasilah untuk membunuh iblis-iblis itu. Baishishi adalah kekuatan utama dari seluruh medan perang. Dia akan bergegas untuk mendukung dimanapun dia berada dalam situasi yang sulit. Dia telah berjuang terus-menerus selama 10 hari 10 malam, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Jelas, di level pertempuran ini, dia bisa mandiri. Tidak perlu istirahat. Kecuali Baishishi, semua orang harus kembali ke formasi besar untuk beristirahat dan bernapas. Ketika energi ilahi dikonsumsi hingga 50%, mereka harus kembali, jika tidak, jika menghadapi bahaya, mereka akan mendapat masalah. Qin Feng dan Qiyu memiliki pulsa energi yang panjang. Mereka beristirahat 3 kali dalam 10 hari dan menghabiskan sisa waktunya di medan perang. Mereka adalah pemimpin medan perang dan bertanggung jawab untuk mengendalikan ritme seluruh medan perang. Baishishi membantu. Tapi yang mengejutkan semua orang, Su Zixiong harus kembali untuk beristirahat setiap 2 atau 3 jam setelah pertempuran sengit. Titik. Bos, apakah ada yang salah dengan saya? Daya tahannya terlalu buruk. Su Zixiong kehabisan napas, datang ke Longchen, duduk di tanah dengan pantatnya, tubuhnya basah oleh keringat, dan dia tampak seperti akan pingsan. Kali ini, dia hanya membunuh selama setengah jam, dan dia tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya, jadi dia berkeringat dan panik. Longchen memeriksa tubuhnya, dia penuh dengan ki dan darah, dan tidak ada masalah. Berbicara secara logis, ini seharusnya tidak terjadi. Anda tahu, Su Zixiong bahkan tidak menggunakan tubuh berdarahnya, jadi tidak mahal. Longchen tiba-tiba bergerak di dalam hatinya dan menarik tangannya yang besar. Seekor ikan gurita besar di medan perang ditarik kembali oleh Longchen. Api di tangan Longchen naik, dan tubuh gurita terbungkus api, dan aromanya mulai meluap. Pada saat aroma mulai meluap, Su Zixiong fasih berbicara, dan air liur tidak bisa berhenti mengalir keluar. Kamu tidak makan daging? cobalah makan daging. Setelah Longchen selesai berbicara, Su Zixiong memegang gurita dan mulai menggigit. Benar saja, setelah makan beberapa gigitan, Su Zixiong tiba-tiba merasa kurang kosong, dan Longchen juga mengerti maksudnya. Setelah darah barbar terbangun, Su Zixiong tidak bisa lagi mengikuti jalur kultifasi aslinya. Seperti aman, dia perlu mengisi kembali daging dan darahnya. Su Zixiong dulu mengikuti metode kultifasi umat manusia, hanya mengandalkan menghirup energi spiritual dan pada dasarnya tidak makan, jadi dia bahkan lupa bagaimana rasanya lapar. Sekarang setelah saya makan, saya menyadari bahwa ini bukan karena saya tidak memiliki tenaga, tetapi saya terlalu lapar. Longchen mengeluarkan kompor tembaga, yang merupakan senjata api, bukan kompor pil. Longchen menyerahkannya kepada Su Zixiong. Biarkan dia belajar memasak sendiri di masa depan gelombang masukkan mayat monster itu ke dalam tungku tembaga, masak langsung, dan isi ulang energi kapan saja. Setelah makan sebentar, Su Zixiong benar-benar merasa penuh energi. Dia mengambil tungku tembaga yang diberikan Longchen kepadanya dan pergi ke medan perang untuk mengumpulkan mayat monster laut yang kuat itu, memasukkannya ke dalamnya, dan menjadikannya gudang makanannya sendiri. Perutnya tidak lapar lagi, Su Zixiong tampaknya telah mengubah seseorang, menghancurkan tongkat panjang, tiga tongkat berturut-turut, menghancurkan cangkang belakang kurak-kuratua tingkat Raja Dunia setengah langkah, penampilan berani itu mengingatkan Longchen aman. Aman adalah orang barbar berdarah murni. Tidak ada jejak roh peri di tubuhnya, dan semua kekuatannya diperoleh melalui makanan, tetapi kekuatannya adalah keberadaan paling menakutkan dari semua makhluk yang pernah dilihat Longchen. Aku tidak tahu, saudara bodoh ini, apa yang terjadi sekarang. Longchen hanya bisa menghela nafas, karena takut saudara bodoh ini memiliki kehidupan yang buruk dan tertipu. Namun, tidak seperti Ahmen, Su Zixiong tidak memiliki kekuatan pencernaan Ahmen yang mengerikan, jadi dia tidak bisa memakan kraken itu satu per satu, dia harus makan sedikit. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan mayat di luar pesona menumpuk seperti gunung lagi, dalam posisi menenggelamkan akademi, karena setan laut dalam sangat besar dan memakan terlalu banyak ruang. Longchen membersihkan medan perang lagi, mayat memasuki ruang kacau, dan Huo Linger akan berubah menjadi ribuan pisau untuk mengekstrak pil iblis dan kristal ajaib. Akibatnya, kristal ajaib dan pil iblis seperti bukit tersebar di alun-alun. Longchen melihat kekejauhan, dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Mari kita lihat siapa di antara kita yang tidak bisa menahan nafas lebih dulu. Bab 3459, ada yang salah. Longchen, tunggu apa lagi? Ibu Bai Shishi datang ke Longchen dan mau tidak mau bertanya. Sebenarnya Bai Zantang yang ingin bertanya, tapi dia sedikit malu karena perintah yang dia terima adalah untuk mematuhi pengaturan Longchen dan tidak membuat klaim apapun. Seperti orang bodoh, setelah menunggu berhari-hari, dia sedikit lelah menunggu, tetapi dia tidak bisa pergi. Dia memperhatikan putrinya yang berharga dan menggoda orang-orang, dan dia sangat tidak bahagia. Ibu Bai Shishi tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia berinisiatif untuk bertanya pada Longchen, yang sebenarnya sama dengan memintanya. Longchen menganggup dan berkata, seseorang mematamatai kita dalam kegelapan. Mereka seperti cita dalam bayang-bayang, siap memberi kita pukulan fatal kapan saja. Bisakah kamu melihat mereka? Melihat Longchen melihat ke satu arah, Ibu Bai Shishi sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa formasi besar Akademi Lingqiao dapat mendeteksi lebih dari setengah domain naga jahat. Jika ada yang mengintip, mereka seharusnya sudah ditemukan sejak lama. Aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa mencium aroma mereka. Mereka benar-benar memperlakukanku seperti anak kecil. Bagaimana saya bisa melanjutkan dua kali? Longchen tertawa. Dia tidak banyak bicara, karena dia sangat peka terhadap nafas Empuda, dan dia sepertinya merasa bahwa Empuda, pria gendut yang mati itu, sedang menatapnya secara diam-diam. Dia sedang menunggu Longchen untuk mengungkapkan kekurangannya. Awalnya, Longchen hanya memiliki persepsi kabur, tetapi ketika Bai Shishi bergegas keluar, persepsi Longchen menjadi jelas dalam sekejap. Artinya pada saat Bai Shishi menyerbu keluar, lawan sudah siap beraksi, dan posisi Bai Shishi saat itu sudah diambang menyerang formasi hebat. Pada jarak itu, serangan formasi besar akan melemah. Oleh karena itu, Longchen dapat dengan mudah menilai niat dan batasan pihak lain. Karena itu, Longchen hanya menghabiskan waktu bersama Empuda untuk melihat siapa yang tidak bisa menahan nafas. Selain itu, Longchen tidak hanya merasakan aura Empuda, tetapi juga merasakan keberadaan menakutkan lainnya. Setelah maju ke dewa, inderanya menjadi semakin sensitif, jadi dia tidak takut sama sekali sekarang. Pihak lain menggunakan setan dan setan laut dalam sebagai umpan, dan Longchen meminta Bai Shishi dan yang lainnya untuk memakan umpan tersebut. Apakah kamu tidak ingin memancing? Kemudian lihat berapa banyak umpan yang ingin Anda letakkan. Mendengar kata-kata Longchen, ibu Bai Shishi dan yang lainnya terkejut. Longchen pernah tertangkap dalam skema Empuda sebelumnya dan hampir kehilangan nyawanya. Mereka semua tahu itu, jelas siapa yang memberi tahu mereka siapa lawannya. Empda secara pribadi. Bahkan Bai Zantang tidak dapat mempercayainya, karena Empuda tidak ada di sini pada hari ini, dan sepertinya mustahil baginya untuk melintasi langit. Tapi Longchen tidak pernah menjadi orang yang berbicara omong kosong. Untuk sesaat, mereka melihat saya dan saya melihat Anda, dan saya merasa sedikit gugup. Tapi mereka tidak terus bertanya. Ketika mereka datang ke sini, Bai Letian menjelaskan kepada mereka bahwa semua yang ada di sini ada di tangan Longchen. Sehari telah berlalu, dan Longchen telah memanen banyak kristal ajaib dan pil iblis. Yang lain telah mengalami hari pertempuran berdarah, terus-menerus mengeraskan diri, dan alam mereka secara bertahap mengeras. Keesokan harinya, panen juga sudah penuh. Kecuali Bai Shishi, semua orang bergiliran beristirahat. Sekarang, ada lebih dari setengah dari lebih dari 10 ribu murid, dan wilayah mereka telah sepenuhnya terkonsolidasi. Setelah lima hari, semua alam murid dikonsolidasikan dan nafas mereka tetap tidak berubah, tetapi serangan menjadi semakin tajam. Pada saat yang sama, para murid mulai meminum pil di Fine Sovereign, dan menganggap pertempuran sebagai latihan. Sepuluh hari telah berlalu, dan tidak ada gerakan di sisi yang berlawanan, dan Longchen tidak bergerak. Sambil meramu pil di kamarnya, dia memantau perubahan di sekitarnya. Untuk kesenangan Longchen, Lei Linger akhirnya menyerap kekuatan dari dua kesengsaraan surgawi selama periode waktu ini, dan dapat berkonsentrasi untuk memelihara Zikdan untuknya. Karena Zikdan terlalu kuat, dan memiliki kemauannya sendiri, ada terlalu banyak kekuatan di dalam tubuh, dibutuhkan sejumlah energi untuk menghangatkannya, dan akan meledak jika tidak dihangatkan dengan benar. Dan dengan berlalunya waktu, Huo Linger dan Melting Moon Smelting Star Furnace telah mencoba membuat alkimia sendiri setelah berkali-kali alkimia. Hanya saja Huo Linger tidak memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat, jadi dia masih membutuhkan Longchen untuk membantu sebagian dari kekuatan jiwanya. Namun meski begitu, Longchen juga menghemat banyak tenaga, tidak harus melakukannya sendiri, menghemat banyak waktu dan tenaga. Untuk memaksimalkan efek dari setiap pil Zik, Longchen hanya bisa menunggu dengan sabar sampai Lei Linger menghilangkan kotoran dari pil dengan kekuatan guntur. Semakin kuat pilnya, semakin hangat, semakin sulit untuk dinaikkan, tetapi Longchen mampu menunggu dan tidak terburu-buru. Sepuluh hari lagi telah berlalu, dan iblis dan iblis laut dalam masih dengan panik menyerang akademi, dan jumlahnya tidak berkurang sedikitpun. Tampaknya pihak lain sangat ingin melawan mereka untuk waktu yang lama. Sial, obat apa yang mereka jual di labu mereka. Setelah menunggu berhari-hari, pihak lain tidak bergerak sama sekali, dan bayi zantang sedikit kesal. Longchen juga merasa ada yang tidak beres. Pihak lain memang agak terlalu tenang, dan menambahkan bahan bakar seperti ini seperti memberinya uang, yang tidak masuk akal. Tapi semuanya berada di bawah pengawasan formasi besar, dan tidak ada yang abnormal yang bisa dilihat, tetapi semakin sedikit ketidaknormalan yang terlihat, semakin tidak biasa perasaan Longchen. Apakah semuanya baik-baik saja di sana di rumah sakit utama? Longchen bertanya. Semuanya normal? Jawab Tian Si Yunyang. Longchen merenung sejenak, dan tiba-tiba jantungnya berdebar kencang, wajahnya berubah, dan semua orang terkejut. Apa? Ibu Bai Sisi mau tidak mau bertanya. Saya mungkin tahu tujuan mereka, Wakil Presiden Yunyang, saya akan mengatur tugas agar Anda mengaktifkan semua formasi hebat secara diam-diam. Longchen berkata dengan sungguh-sungguh. Semua. Yunyang Tian Si terkejut, semua formasi hebat diaktifkan, dan konsumsinya akan ratusan kali lipat dari biasanya gelombang mengkonsumsi ratusan ribu kristal raja abadi sehari, jadi dia mendengarnya dengan jelas, masih untuk konfirmasi. Itu benar, aktifkan semuanya, dan lakukan secara diam-diam, sehingga tidak ada yang menemukan sesuatu yang abnormal. Ini terkait dengan kehidupan dan kematian akademi kita, jadi kita harus berhati-hati. Longchen berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat bahwa Longchen sangat serius, Yunyang Tian Si tidak berani mengabaikannya, dia buru-buru membawa orang pergi dan pergi untuk mengawasi secara langsung. Yunyang Tian Si dan Dong Ming Tian Si sama-sama orang yang sangat dipercaya oleh Longchen. Dan jelaskan urusan mereka, Longchen akan lega. Ketika Longchen mengatakan ini, bahkan Bai Zantang dan yang lainnya menjadi gugup. Kata hidup dan mati jarang diucapkan dari mulut Longchen, yang menunjukkan bahwa situasinya sangat serius. Apa yang terjadi? Bai Zantang tidak ingin berbicara dengan Longchen, tetapi dia tidak bisa tidak bertanya. Aku tidak begitu mengerti. Longchen menggelengkan kepalanya. Anda. Bai Zantang hampir memuntahkan setegup darah tua, saya tidak mengerti, apakah ini sangat serius. Kurasa mereka sengaja membiarkan kita membunuh iblis-iblis ini, dan aku hampir tertipu oleh tipuan pria gendut yang sudah mati di En Puda itu. Kata Longchen dengan sedikit ketakutan. Ketika Longchen mengatakan ini, Bai Zantang dan yang lainnya juga terpana, merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, dan semua orang waspada untuk sementara waktu. Tidak, hubungan dengan rumah sakit umum telah terputus. Tiba-tiba, ekspresi guru Dong Ming berubah drastis. Semua orang kembali. Longchen berhenti minum, dan suaranya mengguncang langit. Chapter 3460 mengejutkan satu serangan. Bai Shishidan yang lainnya menerima perintah, tanpa ragu, mereka mengaktifkan papan nama di pinggang mereka dan kembali ke Akademi dalam sekejap. Om. Sebelum mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi, cahaya ilahi menyala di kejauhan, seperti matahari yang menyerang, tekanan yang menakutkan menghancurkan pegunungan dan langsung menghantam Akademi Lingkiau. Pada saat itu, situasinya berubah, dan alam semesta bergetar. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, dan semua orang tercengang. Kekuatan ini sangat menghancurkan. Berdengung. Pada saat ini, formasi besar Akademi Lingkiau juga meraung dan meledak dengan riak yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bangunan di Akademi bersinar, dan rune melonjak. Garis besar seluruh Akademi. Ternyata setiap bangunan di Akademi Lingkiau adalah formasi besar yang independen, jadi Longchen mengatakan sebelumnya bahwa untuk membuka semua formasi, Yunyang Tianxi tidak dapat mempercayai telinganya, karena konsumsi ini mengerikan. Sekarang, itu membuktikan bahwa indera penciuman Longchen terlalu tajam, dan Yunyang Tianxi baru saja mengaktifkan semua bangunan, dan itu berguna. Dalam kengerian, orang-orang melihat sebuah bintang dengan radius puluhan ribu mil, bersinar dengan cahaya berwarna darah, dan menghancurkannya di Akademi. Pria gendut yang mati ini benar-benar sengaja membiarkan kami membunuh iblis-iblis ini, diam-diam mengumpulkan energi iblis mereka, dan membunuh kami dengan satu pukulan. Sial, untungnya aku menemukannya lebih awal. Longchen mulai berkeringat dingin di belakang punggungnya. Titik. Bintang ini mengandung energi magis yang tak ada habisnya. Ini adalah bintang yang dibentuk oleh kompresi kekerasan. Begitu meletus, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ledakan. Ketika bintang-bintang menabrak formasi besar, mereka pecah berkeping-keping. Kekuatan besar mengguncang langit dan bumi. Kekuatan tumbukan yang sangat besar, bahkan Longchen, dikejutkan oleh darah dan darah, berdiri goyah, dan telinganya meraung. Tidak ada suara yang terdengar. Murid-murid lainnya disetrum dengan darah, dan kebanyakan dari mereka pingsan. Sejumlah kecil orang sangat pusing dan kehilangan semangat untuk waktu yang lama sehingga mereka tidak pulih. Bai Zantang dan yang lainnya juga terkejut. Butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi, dan mereka tidak bisa menahan keterkejutan dan kemarahan. Pukulan ini terlalu menakutkan, dan memiliki kekuatan untuk membunuh semua orang dalam sekejap. Untungnya bagi mereka, retakan dan lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di formasi besar itu. Meskipun penuh dengan lubang, mereka masih menahan pukulan itu. Tiga juta kristal raja peri. Guru surgawi Yunyang terkejut, marah, dan tertekan. Untuk memblokir pukulan ini, tiga juta kristal raja abadi menghilang menjadi kehampaan. Namun, menggunakan tiga juta kristal raja abadi untuk memblokir pukulan ini, semuanya sepadan. Melihat formasi besar yang penuh lubang, Longchen takut setelah beberapa saat, dan hampir selesai. Ledakan. Pada saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, tidak hanya setan dunia bawah, setan laut dalam, tetapi juga orang kuat dari keluarga teratai air bermata setan. Yang terlemah dari pembangkit tenaga ini, iblis dari dunia bawah dan laut dalam, juga merupakan pembangkit tenaga dari tingkat raja dunia setengah langkah. Jelas, mereka menunggu kesempatan ini. Pada saat ini, formasi besar itu penuh dengan lubang, dan jika diserang oleh kekuatan yang kuat dalam waktu singkat, sangat mudah untuk runtuh. Meskipun formasi besar sedang diperbaiki dengan cepat, itu akan memakan waktu tertentu, dan pihak lain tidak akan memberi mereka waktu untuk memperbaiki sama sekali. Membunuh. Long Chen meraung, dan yang pertama bergegas keluar. Dia terbang seperti sambaran petir dan bergegas langsung ke keluarga teratai mata ajaib di kejauhan. Kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan daripada raja-raja kerajaan itu. Jangan biarkan mereka mendekati Grit Arrai, jika tidak dengan kekuatan mereka yang menakutkan, Grit Arrai akan runtuh dalam sekejap. Begitu Long Chen bergegas keluar, gelombang jiwa menguncinya, dan Long Chen menyipitkan matanya. Itu adalah pembangkit tenaga listrik dari klan bermata iblis yang dipotong olehnya. Itu diisi dengan niat membunuh yang mengerikan, daun teratai menutupi langit, teratai memuntahkan intinya, dan polong teratai yang dipotong oleh Long Chen muncul lagi. Ledakan. Itu mekar dengan rune di sekujur tubuhnya, dan berubah menjadi pria berambut panjang yang ganas, memegang pedang panjang warna-warni, membunuh Long Chen, dan tubuhnya berubah menjadi visinya. Umat manusia sialan, berani menghalangi jalanku untuk promosi dan merusak acara besarku. Hari ini aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10 ribu keping. Pria dari klan teratai air bermata iblis meraung dengan niat membunuh. Dia sudah memiliki kondisi untuk raja dunia yang maju, tetapi sebagai hasilnya, Long Chen memotong polong teratai dan memblokir kemajuannya. Pada saat itu, dia ingin mendapatkan kembali pot teratai, tetapi tanpa pot teratai, itu seperti orang yang kehilangan dantiannya, kekuatan tempurnya sangat rusak, dan kekuatan yang bisa dia keluarkan kurang dari sepersepuluh. Pada akhirnya, dia melihat Long Chen mengambil polong teratai. Sekarang dia telah kembali ke dunia undet, dia telah mengondensasi ulang polong teratai baru. Ketika dia melihat Long Chen lagi, dia tidak sabar untuk menggigitnya sampai mati. Ledakan Penglihatan di belakang lelaki dari keluarga teratai air mata iblis bergetar, daun teratai, teratai, dan biji teratai bersinar, dan cahaya dewa turun. Pedang panjang warna-warni di tangannya bersinar terang hari ini. Lima kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah saling terkait. Kekuatan pedang sebanding dengan raja dunia. Kamu awalnya adalah makhluk hidup di dunia undet. Anda tidak tinggal di dunia mayat hidup dengan baik, tetapi Anda datang ke negeri Dongeng saya dan menempati tanah harta karun akademi saya. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, apakah keluarga mata air ajaib itu luar biasa. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa umat manusia adalah raja negeri Dongeng. Cincin ilahi, sekarang, badan pertempuran, buka. Petik 2 Longchen meraung, cincin Tuhan melonjak, peta bintang cerah, dan sisik naga emas menutupi seluruh tubuh. Pria dari keluarga teratai air itu terhuyung-huyung oleh angin. Memotong Lidah Longchen meledak menjadi guntur musim semi, pisau panjang berwarna darah terhunus, dan bayangan pedang berwarna darah mengisi sembilan hari, menyedot udara dingin antara langit dan bumi, dan tanpa ampun memotong lelaki teratai air itu. Keluarga Ledakan Dengan ledakan keras, cahaya ilahi beraneka warna pecah berkeping-keping, dan cahaya menembus langit. Pria dari keluarga teratai gelombang di cincang menjadi bubuk oleh Longchen dengan pedang dan pedang. Satu orang, satu pisau, sombong dan sombong, Longchen berteriak di langit, pisau panjang di tangannya juga mengeluarkan suara menderu, semangat juang yang tak ada habisnya mengguncang saman. Mereka yang melanggar akademiku akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Longchen mendengus, rambut panjangnya berkibar, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, bergegas menuju pusat kekuatan keluarga mata air teratai ajaib, dengan 108 ribu bintang beredar di tubuhnya, meledak dengan seluruh kekuatannya. Uf enggak-engah. Longchen mulai mati-matian, tanpa reservasi apapun, daya tembaknya penuh pada awalnya, pembangkit tenaga listrik dari keluarga teratai mata ajaib ini hancur berkeping-keping, dan tidak ada yang bisa menahan pukulan Longchen. Kapan? Dengan ledakan keras, pembangkit tenaga raja dunia setengah langkah dari klan teratai air bermata setan muncul. Pedang ilahi multiwarna di tangannya akhirnya memblokir pisau Longchen. Uf. Tapi dia baru saja memblokir pisau Longchen, dan pola teratai muncul di tangan kiri Longchen, dan menamparkan kepalanya. Dengan suara keras, kepalanya hancur, kekuatannya mengerikan, tapi sayangnya dia mengubah kecepatannya. Tidak secepat Longchen, dia masih terbunuh oleh satu pukulan. Daya tembak Longchen penuh, dan pedang panjang menunjuk padanya, dan dia tak terkalahkan. Dia tidak berani menunda. Jika dia dapat membunuh lebih banyak lawan, dia dapat menunda lebih banyak waktu dan memulihkan pertahanan formasi besar. Ledakan. Tiba-tiba, ada ledakan yang menghancurkan bumi di kejauhan, dan pada saat yang sama, terdengar raungan Bai Zantang menggertakkan giginya. Jara, hari ini kamu dan aku satu-satunya yang bisa hidup untuk melihat matahari besok. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.